Intro Halo semua, kembali lagi bersama Guggen News Oke guys, melanjuti video gue Dua video gue yang lalu ya Karena setelah lo tonton video gue yang agak kurang bermanfaat Itu kan gue jeda dengan playtest, review dan playtest Westhaven Football Black Emperor Pack Dan Alpha Evo 2 Black Emperor Pack Jadi, ya gue yakin kalau yang nonton video bacotan gak jelas Gue tuh sampe habis, ya pasti penasaran lah dengan ini ya kan Tapi guys, sebelum gue masuk kesini ya Sebelum gue masuk kesini Gue seneng banget, gue gak nyangka sih Walaupun ya, mungkin sebagian dari lo yang menyadari ya Lo kan bilang, mungkin ya mungkin Tapi sebelum gue masuk kesini nih Jadi gue kan sudah pernah bilang ya Kalau video Puma Ultra SL gue itu terbilang sukses Gue bakalan nurusin lah At least satu kali dalam sebulan Gue akan mereview, men-unboxing dan mereview plus playtest Produk luar, top grade luar gitu ya kan Terbaru sih, gue judulnya gitu Tapi akhir-akhir ini gue revisi gitu ya Gak perlu terbaru juga, tapi yang langka juga gak apa-apa kan Boleh kan Jadi gue berpikir bahwa gak harus baru Tapi kalau langka juga ya why not gitu Ya ini belum tentu barang langka juga Ini kan pengantar ya kan Gue mau menyampaikan gitu ya Nanti lo yang nilai lah langka apa enggak ya kan Cuman intinya adalah Gue itu beberapa bulan terakhir lah ya Boleh dibilang itu kayak Lumayan aktif lagi Mantengin IG-IG seller online ternama Di Indonesia Gue gak perlu sebutin satu-satu lah ya Lo pasti kalau gue sebutin juga pasti tau juga gitu Siapa-siapa mereka ini gitu ya Nah pada akhirnya Karena gue sering mantengin gitu ya Gue sering ngeliat memantau juga nih Barang-barang cantik ya kan Gue kan udah pernah bilang juga ya Di salah satu video gue aja Bahwa bagi gue ngeliatin sepatu bola itu aja Udah lah adalah kebahagiaan tersendiri guys Ya mungkin gak banyak lah orang ini kayak gue ya Tapi ada lah, gue yakin ada yang kalian yang kayak Gak harus megang, gak harus nyentuh Apalagi make, mandang aja udah kayak Gila, mimpi, menghayal gitu kan Ada lah, ada lah Jadi gue mantengin terus gue kayak Udah mulai Menetapkan target-target gue gitu Jadi gue sebenarnya mau minta maaf juga nih Karena gue agak-agak bullshit juga ya Kalau gue bilang Gue mau polling Gue mau melibatkan subscriber dan follower gue Dalam menentukan next Seperti yang mau gue review Memang gue agak-agak bullshit Karena gue sebenarnya udah Netapin roadmap-nya ini ya Jadi Desember lalu gue ambil Puma Ultra SL Kalau ini kan memang karena Challenge-nya si Lokal Junior gitu kan waktu itu kan Which is ya Walaupun gak booming Tapi at least berhasil Karena ya gue mesti sadar Pada saat gue luncurin si Ultra SL itu Subscriber gue tuh masih 700an guys Lu bayangin 700an subscriber Tapi video itu Sampai dengan awal tahun kemarin Kalau sampai dengan hari ini tuh udah hampir 2000 viewers Si Ultra SL itu Karena memang itu sepatu kan memang langka kan Jadi gue tuh Desember tuh Puma Januari tuh gue Adidas Predator 20.1 Februari ini Walaupun videonya tayang di Maret Gue ambil Vapor 14 gitu kan Jadi Gue tuh udah kayak punya pattern Lu udah liat kan Puma, Adidas, Nike Next-nya apa nih? Apa nih ya Sebenarnya gue udah mantengin banget Ini gue ke-trigger gara-gara Orthus 8 Ya Orthus 8 Katalifics ini tuh beneran Beneran gila ya Beneran kayak drive me crazy gitu ya You drive me crazy Ketauan banget umurnya ya Kalau lu gue yakin lah Subscriber gue gak tau lagu itu Oh mungkin ada yang tau sih Oke sorry Itu lagu cewek lagu yang gue nyanyi Itu kayak beneran buat gue Hilang kontrol gitu guys Gue tuh Kalau gak disadarkan oleh Idola gue ya Maksud gue oleh agen gue ya Damianto yang Ya lu boleh follow Instagramnya lah ya Nanti gue taruh di deskripsi ya Jadi gue tuh Di game Sabtu kemarin gue berdiskusi lah Lumayan panjang lah ya Dengan agen gue ini bahwa Gue ini gara-gara Orthus ini Hilang arah Gue bilang gitu Gue kayak Jadi terobsesi Ingin Apa ya Ya gue Mohon maaf juga nih ya Karena gue baru di follow back nih Sama Bang Yuda ya Gak nyangka gue di follow back Tapi gue gak yakin sih Bang Yuda nonton video ini ya Tapi maksud gue gini guys Gue jadi kayak Ingin mencari celah Gimana caranya Supaya gue bilang Sepatu itu tuh Gak enak gitu ya Jahat sih sebenernya Gak jahat sih Jadi gue tuh kayak Ini sepatu perfect banget gitu Gue Ya itu ya Gue suka sama Orthus Vision tuh Gak tau gue suka Dan itu mendistract gue Terus tau itu mendistract gue ya Jadi Ya gue bilang tadi ya Orthus Catalyst Vision itu Udah Menghilangkan ritme gue Gue sampe 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 nih ya Karena gue tadi bilang ya Di kalimat gue Gue pengen Mengebuat Mencari celah lah Supaya gue bisa bilang Orthus Catalyst Vision itu Kurang enak gitu ya Sampai Ya sampe segitunya gitu Jadi gue pengen Pengen gue Poinnya adalah Gue kan pengen bilang ya Next inceran gue adalah Oke gue sebut aja Gue pengen Incer banget Mizuno Morelia Neo Beta 3 Iya kan Yang Jepang lah Yang Jepang Yang Indonesia Sampai gue ngebet banget Cari sepatu itu Gue udah kayak Dua minggu belakangan ini Gue udah Nyari banget Si sepatu itu Sejak gue review Belum dua minggu lah ya Sejak abis gue Pake pertama kali Si Orthus itu Gue kayak Gila nih sepatu Enak banget Harganya murah Kanguru leather Produksi dalam negeri Local pride Enak banget Gue kayak Gue harus cari cara Supaya gue bisa bilang Sepatu ini Kurang gitu loh Iya kan Gue lagi Dan gue sekarang Dalam proses Tes sepatu ini Secara Belum Incentive Belum intensif banget Karena jeda-jeda kan Minggu-minggu Karena gue juga gak bisa Tiap hari main Gue sampe ngebet banget Dan hampir nyikat Itu si Morelia Beta Kebetulan ada di salah satu seller Waktu itu size gue ya Gue sempet udah hampir banget Beli gitu ya Tapi Tiba-tiba muncul si barang ini guys Dan gue mutusin Oke Gue tadinya udah Udah mutusin untuk hilaf tuh Udah lah Gue sikat aja lah Karena gue pengen Gue pengen banget Bandingin terus terang ya Karena kan Kalau lo liat video unboxing gue Si Katalispician itu kan Gue taro si Morelia Neo kan Origami di atas meja Gitu loh Itu aja Gak oke gitu loh Gitu Jadi Ya ini pengantar lah ya Udah cukup panjang juga Gue yakin Gak apa-apa lah Jadi video unboxing gue yang terpanjang lah Gitu ya Mudah-mudahan lo Dengerin cerita gue ini Ya bisa mer-relate lah Hubung-hubungkan gitu ya Jadi Akhirnya setelah gue berdiskusi ya Lumayan lama Di lapangan penghasilan Kemarin dengan Dami Gak usah lah Dia bilang Gak usah dulu lah Jangan nafsu-nafsu banget Dia bilang gitu Oke akhirnya gue redam nafsu gue Gue gak ambil Si Beta Tapi dalam Itu juga gue udah beli ini Gitu loh Jadi ini udah on the way Tadinya gue mau Kayak gue sikat aja Inilah gitu loh Jadi gue kayak Akhirnya gue oke Ini dulu ya Kalau yang ini sendiri sih Sebenernya Ya gimana ya Gak bisa juga Secara jenis sih Oke oke Sebelum gue penyang lebar ya Kita unboxing aja langsung Sepatu ini Jadi sepatu ini gue beli dari Spartan Spot Spot Sweat Spartan lah pokoknya Lo bisa cari lah Di Instagram nanti gue juga Gue taruh di deskripsi Jadi Sepatu ini tiba-tiba muncul Di IG nya Dan ya Karena gue udah Nunggu banget Gak nunggu banget sih Gue nunggu aja sih Sebenernya Untuk seri ini yang gue tunggu banget Itu ada lah Tapi ini gue tunggu aja Gitu ya Tiba-tiba muncul Dan gue Oke Ya ini saatnya gitu Kalau gue lepas Mungkin momen ini Gue gak akan dapat lagi Gitu ya Oke Tanpa berpanjang lebar Langsung gue unboxing aja ya Karena gue gak go alat pembukanya Seperti biasa Bagiannya akan gue cut Oke guys Sudah gue gunting Dan Box orange Ya kan Tadi udah gue sempet-sempet singgung sih Masalah kerairan produk Ya kalian silahkan nilai sendiri Gitu kan Tapi kan Nike kan udah Lumayan lama ya Ganti box dia dari orange ke silver ya Penasaran kan lo kira-kira apa Penasaran kan lo Oke Langsung aja gue buka Ini dia Moment of truth Bawa dulu ya guys Biaran-biaran gue keluarin dulu ya Game shotnya juga gue keluarin dulu ya Langsung gue tutup lagi ya Boxnya ya Aduh-duh-duh Nyangkep bro Drama banget Gitu pengen keluarin doang Ya anyway Judulnya juga gue buat misterius lah Biar seru-seru dikit lah Gue taruh dulu Terus Inseknya gue keluarin dulu Oke Gue simpan lagi boxnya Jadi ini adalah produknya guys Ini dia Apa lagi Kalau bukan Nike Mercurial Vapor 11 Si R7 Si R7 Apa epeknya ini namanya Lupa gue Akhirnya gue dapet juga guys Vapor 11 guys Seperti yang udah gue bilang ke kalian ya Bahwa Gue belum ada Vapor 11 Ya kan Dan ya Kalau kalian ngikutin video gue yang Unboxing itu ya Apa ya itu ya Unboxing apa itu ya Itu kan gue bilang bahwa Jimsacknya Bahwa ya Vapor 11 Inceran gue adalah Vapor yang hitam Dengan list Purple ya Atau pink ya Tapi Sebenernya ini adalah Salah satu pack Yang gak gue mau lewatkan juga Karena gue udah ngesir banget juga Sama pack ini Gue juga mengincar ya Jadi Oke ini dia Gila Cakep ya Cakep ya Udah lah Abis dari sini gue diem aja lah Gue Apa Gue bikin judul video ini Bacot 15 menit Diem sejam Jadi gue kayak ngeliatin sepatu ini Cuma sejam gitu ya Gak lah Jangan lah Ntar lu gila Aduh Sudah mulai Agak-agak error nih Jadi guys Sepatu ini adalah Chapter 3 nya Cristiano Ronaldo 6 Agosto 2003 Itu mungkin debut Dia pertama kali Di M Belum 2003 Belum MU dia Oke Gue gak terlalu banyak tau juga sih Tentang sejarah sepatu ini Tapi ini chapter 3 nya Ini ada tanggalnya disini guys Dan ini ada CR7 nya Gue udah cukup lama ya Ngincar sepatu ini juga ya Dan ya Alhamdulillah Akhirnya gue dapet Belum gue fitting Terus terang Mudah-mudahan sih Apa ya Mudah-mudahan sih Oke lah buat gue Dan Ini Ya gue akan bicara singkat aja ya Tentang sepatu ini ya Karena gue gak mau Panjang lebar ya Kalau dari Dari bentuk lidahnya Ini masih mirip Sama Vapor 10 guys Sebenarnya Vapor 9 yang punya gue CR7 juga Itu kan lidah terpisah kan Vapor 10 Dia mulai bikin lidah Seperti ini Ya Dan Vapor 11 Dia masih lidahnya Seperti ini ya Kalau gak salah Semua Vapor 11 nya Seperti ini lidahnya Koreksi gue ya Koreksi gue ya Karena gue dulu Pernah beberapa kali Punya Vapor 11 ya Untuk jualan Ya betul-betul lidahnya Seperti ini semua Dan Improvement nya Dari segi Upper ya Upper nya dia bikin Agak bertekstur Walaupun Dari segi bahan Gue yakin sih Gak terlalu gada jauh ya Dengan Vapor 10 ya Komposisi atas 100% Kulit sintetik Jadi kulit sintetik Yang dikasih sama dia Dikasih Apa ya Dikasih Tekstur lah Gitu ya Walaupun gue gak begitu Tau teksturnya Apakah lo ringan Ini ringan loh Jauh banget sih Sama Black Prism Gue rasa ini masih Di bawah 200 deh Kayak si Vapor 10 itu kan Kalau gak salah 190an ya Agak Hampir 200 Kalau gak salah ya Dia dikasih tekstur Di atasnya Dan semua Vapor 11 Yang gue pernah pegang itu Semua bertekstur ya Gak tau kalau yang edisinya Neymar ya Edisinya Neymar Agak beda lah Kalau gak salah ya Tapi semua Vapor 11 Yang ini Itu sama Dia bertekstur Terus Di bagian ininya Dia ada kayak Semacam plastik gitu guys Agak Agak semacam plastik nih Di bagian ininya Which is Gue gak tau sih sebenarnya Plastik fungsinya buat apa Jujur Gue gak tau Dan improvementnya juga Di start dari 11 Mereka merubah Bentuk outsole nya guys Sayangnya Vapornya gak gue Taruh disini ya Vapornya ada di luar Tapi mereka Mulai merubah Start blade nya Bentuknya Komposisinya sih Masih sama ya Belakangnya Depannya Jumlahnya masih sama Cuman mereka Merubah Blade nya itu Jadi kayak Boomerang lah ya Kalau gue bilang ya Jadi kayak Boomerang begini Tapi Secara komposisi Masih sama ya Nah itu aja Improvementnya Kalau dari Outsole nya sendiri Gue gak begitu Yakin ya Apa improvementnya Ini kok outsole nya kayak dilem guys Hah Serius loh Outsole nya lempel Wih outsole nya lempel loh Oh Wow gue baru pul outsole nya lempel Is it? Iya nempel Bisa sih gue copot Cuman kayak Enak lah jadi Oke Itu aja sih Yang berbeda ya Dari Vapor 10 Vapor 12 Vapor 12 Dia sudah bener Melakukan sedikit Evolusi ya Kalau dibilang ya Sudah bentuknya Sudah beda lagi Dan ya 13 Itu udah Makin beda Dan 14 Itu yang Yang udah gue review kemarin Ya Video unboxing Dan first impression nya Sih gak banyak ya Karena ini kan memang Sudah cukup lama Gue rasa juga ya Sebagian besar lo Yang udah pernah Megal Vapor Udah tau juga Jadi gak gue Banyak-banyakin juga Impression nya Cuman Spesialnya adalah Karena ini ada Ini Dan ini Gue dapet dari Spartan Footwear ya Sini Yang lupa gue Sorry bang Nanti gue akan taruh Di deskripsi Oke Segitu aja Video dari gue Jadi ini adalah Sepatu yang akan Gue Review dan playtest Sepatu luar Top grade Untuk bulan Maret Anyway Mudah-mudahan Bisa segera gue pake Dan gue playtest Karena ini Bakalan jadi pengalaman Pertama gue juga Pake sepatu ini Topor 11 Dan gue rasa sih Ya Gila Gila Ini begini gak ya Biar kayak anak-anak Segitu aja dari gue guys Kalau lu ngerasa Video ini bermanfaat Boleh lu like Boleh lu share Ke temen-temen lu juga Yang penikmat Sepatu-sepatu jadul Ya kan Coba tau Ini lumayan jadul loh Topor 11 itu It's like Three years ago Maybe Three or Four years ya Tiga atau empat tahun Yang lalu ya Jadi udah lumayan jadul Dan udah Ya Susah lah Lu nyari ini Udah susah lah Kalau Lu Pengen meninggalkan komen Silahkan guys Gue apresiasi banget Buat lu yang Selalu meninggalkan komen Di gue Gue pasti baca Insyaallah Gue bilang Gue pasti baca Kalau gue bener-bener free Lagi gak ada Kegiatan banget Gue akan bales guys Gue akan usahain bales Terima kasih banget Terima kasih banget Walaupun lu cuma komen Absen bang First bang Gak apa-apa Gue hargai banget Apalagi kalau lu bisa Kasih gue masukan Lu bisa Ada Bantuin gue Gue terus terang ya Gue terharulah Sama subscriber gue Ya Gak tau ya Sama viewers gue lah ya Secara general Karena ya Saling tolong menolong Ada yang sharing pengalaman Ada yang bantuin Menjawab pertanyaan Rekannya gitu Terima kasih banget Terima kasih banget Kalau lu belum subscribe Dan lu pengen subscribe Silahkan Oke Segitu aja dari gue Golden Boots Mudah-mudahan bermanfaat ke kalian Golden Boots Bye